Pemirsa, Jelang Idul Atta seharga sejumlah bahan pokok di Jawa Tengah dan Jawa Barat mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti daging ayam, cabai merah, dan bawang merah. Satu hari Jelang Idul Atta, harga sejumlah bahan pokok di pasar kota Rembang, Jawa Tengah mulai naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada bawang merah dan cabai merah keriting. Harga bawang merah naik menjadi Rp40.000 per kilo, dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilo. Sementara harga cabai merah keriting naik menjadi Rp35.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini pun mulai dikeluhkan para pedagang. Pasalnya setelah terjadi kenaikan harga, omset penjualan pedagang menurun akibat sepi pembeli. Selain cabai merah, berapa harganya Pak? Harganya Rp35.000, sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya Rp25.000, kalau naik Rp28.000, naik Rp32.000, sekarang jual Rp35.000. Kalau selain cabai merah Pak? Selain cabai merah, cabai rawit standar Rp20.000. Cabai hijau Rp19.000, Rp20.000. Tomat turun, tomat dadah sekarang itu Rp7.000, Rp80.000, sebelumnya Rp10.000. Sementara harga daging ayam di pasar tradisional kota Bandung, Jawa Barat kembali mengalami kenaikan. Saat ini harga daging ayam filet tembus Rp52.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Selain daging ayam filet, kenaikan juga kembali terjadi pada daging ayam potong, yang semula Rp35.000, kini naik menjadi Rp42.000 per kilogram. Di pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat, harga cabai merah yang dijual oleh para pedagang Rp100.000 per kilogram. Harga ini naik dua kali lipat dari harga awal, hanya Rp50.000 per kilogram. Selain cabai, harga kentang dan bawang merah juga ikut naik. Itu kenapa Bu bisa naik gini? Ya kayaknya mah sekarang apalagi mau lebaran Ujul Adha, barangnya kayaknya kurang. Awalnya berapa Bu? Awalnya masalah jual Rp50.000, Rp60.000. Sekarang berapa? Rp100.000? Sekarang Rp90.000. Rp60.000. Dan minimal Rp90.000. Bu dengan mahalnya harga ini gimana Bu pembeli Bu? Ya kurang. Kurang. Harga bahan pokok diprediksi akan terus merangkak naik sampai usai merayakan Hari Raya Idul Adha. Hal ini mengingat kebutuhan warga akan meningkat saat lebaran tiba, dan tingginya permintaan di pasar akibat banyaknya warga yang menggelar hajatan. Tim Liputan, Metro TV